Intro Ketertarikan saya di dunia tipografi Ternyata membuat saya cari tahu lebih jauh soal sejarah tipografi itu sendiri Tipografi sendiri berasal dari kata Yunani Yaitu typos yang berarti impression dan grafia yang berarti writing Dimulai dari tahun 1440 Ditemukan sebuah machine cetak oleh seorang padai logam Yang bernama Johannes Gutenberg di Jerman Hasil cetakan pertama yang ia hasilkan ialah berupa indogensia Di tahun 1722 William Kaslon seorang berkebangsaan Inggris membuat turun Kaslon Kaslon saat terkenal di Amerika dan Inggris Hingga naskah deklaras kemerdian Amerika menggunakan huruf Kaslon Di tahun 1757 John Baskerville berusaha untuk memperbaiki huruf Kaslon dengan membuat huruf Baskerville Tahun 1784 Firmin Didot bekerja di perusahaan percetakan keluarganya sejak usia muda Karena kepiawayannya dalam membuat huruf Kemudian dia menciptakan huruf yang bernama Didot Kemudian di tahun 1816 William Kaslon keempat membuat huruf Santarif pertama Huruf ini dibuat kapital dan disebut Egyptian Di tahun berikutnya huruf Slab Serif pertama kali digunakan untuk kepentingan periklanan Huruf tersebut diperkenalkan secara komersial oleh type foundry dari London Vincent Figgins Dengan nama Antik Di tahun 1886 Otmar Mergenteller seorang inventor asal Jerman Membuat mesin cetak bernama Leonard Type Machine Pada tahun 1927 Paul Renner membuat font Futura sebagai salah satu contoh geometric science Di tahun berikutnya Eric Gill ditugaskan membuat font untuk menyaingi kesuksesan Futura Dan dia membuat Gilson Kerap disebut-sebut Helvetica of England Di tahun 1957 Max Medinger bersama Edward Hoffman membuat font Helvetica Dengan tujuan menciptakan huruf netral yang jelas dan dapat digunakan dalam berbagai macam petunjuk Tahun 1994 Vincent Conner merancang font Comic Sans dan diperkenalkan melalui Windows 95 Lalu di tahun 2010 muncul Google Font yang menjadi perpustakaan font gratis Mungkin untuk sebagian dari kalian cukup familiar dengan beberapa font bersejarah itu bukan Gak jarang setiap orang punya font andalan yang mereka gunakan Saya pribadi memiliki ketertarikan dan font andalan Aksiden Grotes Jauh sebelum Max Medinger dan Eduard Hoffman membuat font Helvetica Sebuah type font re asal Jerman Berthold type font re merilis sebuah font yang bernama Aksiden Grotes Font Aksiden Grotes banyak disukai oleh desainer grafis asal Swiss Din, font ini awalnya dirancang untuk keperluan industri Din dirilis tahun 1931 oleh German Institute for Standardization Karena mudah dibaca, font ini kemudian digunakan untuk signage di Jerman Saltenham pada tahun 2003 Dan New York Times memperkenalkan font Saltenham yang dicetak sebagai headline Di tahun 1903 font ini dirilis Dan yang cukup menarik perhatian pada font ini adalah Font ini dirancang oleh arsitek asal Amerika Universe dirancang oleh Adrian Frutiger pada tahun 1957 Menurut sejarah yang saya baca, salah satu records label jazz asal Jerman Yang bernama ECM Records menggunakan font Universe sebagai cover album mereka Franklin Gothic Font ini dikembangkan pada awal tahun abad ke-20 Dan didesain oleh Maurice Fuller Benton Sering digunakan dalam banyak iklan dan berita utama di surat kabar Font ini cukup menarik perhatian saya Karena pada tahun 1984 digunakan untuk cover album Minor Treat Itu tadi adalah beberapa font rekomendasi dan andalan saya Yang selama ini seringkali saya gunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!